Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur Sahabat Dr. Sapi Berjumpa kembali dengan saya Kali ini saya akan Membahas tentang Integrasi sapi-sawit Sapi-sawit Integrasi sapi-sawit Dilakukan di Daerah luar Jawa Yang mana integrasi sapi-sawit ini Berhasil meningkatkan populasi Sapi-sawit Ada beberapa Keuntungan dan kerugian Kelebihan dan kekurangan Integrasi sapi-sawit ini Yang pertama Integrasi sapi-sawit yang Diperlihara secara Ekstensif atau yang Diperlihara secara semi Intensif itu ada beberapa Kelebihan yang pertama Kelebihannya adalah menggunakan Bahan-bahan pakan yang Murah yang tersedia Menjadi lahan sawit Sehingga kos produksinya Menjadi sangat rendah Yang kedua Itu bisa membantu Menurunkan biaya Untuk pengobatan rumput Dan segala macamnya Kemudian yang ketiga Produktivitasnya juga cukup bagus Karena biasanya Integrasi sapi-sawit ini Dikaitkan dengan Perkawinan secara alami Dikawinkan secara alami Sehingga produktivitasnya Juga reproduksinya cukup bagus Nah itu kelebihan-kelebihannya Kemudian low cost Low cost Biayanya sangat murah Karena hanya memanfaatkan Yang ada di lambangan Namun ada beberapa Kendala-kendala Yang mungkin Juga harus diwaspadai Nah yang pertama Pada saat musim kemarau Kecenderungan Sapi-sapi Di integrasi sawit ini Ketersediaan rumputnya Berkurang Sehingga daerah yang Lokasi yang Dilegunakan untuk Gracing Untuk merumput juga Harus benar-benar Dipersiapkan secara baik Kalau tidak Maka hal ini Akan menjadi Penyebab terjadinya Penurunan reproduksi Reproduktivitas Ataupun penurunan Produktivitas dari Sapi sendiri Nah kemudian Yang berikutnya Adalah Kerugiannya Atau kelemahannya Kita Agak susah Untuk melakukan Kontrol Melakukan kontrol Terkait kesehatannya Terkait dengan Reproduksinya Apakah Contoh Jika terjadi Gaguguran Jika terjadi Distokia Kemudian Berikutnya adalah Kelemahannya adalah Penularan penyakit Ketika ada Satu penyakit Masuk ke dalam Satu populasi besar Maka ini Akan sangat mudah Menular Ke populasi Pengendalian Ataupun kontrol Terhadap penyakit Pada sapi-sapi Yang diintegrasikan Dengan Sawit ini Berbeda dengan Yang pola intensif Ini contoh Pedat-pedat Lahir Di Sapi-sapi Perahman ini Sapi-sapi lokal lainnya Selain Bali Sapi-sapi Di musim kemarau Di musim kemarau Ini butuh Suplai Makanan Ataupun Suplai minuman Sahabat semuanya Karena Kalau hanya Mengandalkan Yang ada di lapangan Kemungkinan Akan bergirai Nah Sahabat semuanya Kekurangan Kelemahan berikutnya Adalah Terkait dengan Sapi-sapi Sapi-sapi Yang terintegrasi Sapi Dengan sawit Sahabat semuanya Nah Pada musim-musim Kemarau Jauh lebih aman Tetapi pada musim-musim Penghujan Ini angka Penyakit Ataupun Angka Kejadian penyakit Di lahan sawit Jauh lebih tinggi Sahabat semuanya Yang pertama Kita kenal dengan Jemberana Kemudian Disertai dengan Penyakit MCF Atau sekarang Apabila Satu kasus PMK Masuk ke Populasi Sapi sawit Maka Dia akan menyebabkan Penularan yang sangat cepat Nah ini contoh-contoh Penyakit Yang ada di lahan sawit Pada sapi bali Contohnya adalah Penyakit Jemberana Sahabat semuanya Nah penyakit Jemberana sendiri Sudah beberapa kali Saya bahas Di konten-konten sebelumnya Bagaimana Ciri-cirinya Gejalanya Dikenal sebagai Penyakit Keluar darah Seperti itu Atau keringat berdarah Sahabatnya Seperti itu Keringat berdarah Disertai dengan Diare Yang mana Menimbulkan Kematian yang cukup Besar Penanganannya Pencegahannya Salah satunya Dengan vaksinasi Kemudian Dengan cara Deteksi Dini Ketika memang Dia terdeteksi Jemberana Maka segera harus Dilakukan isolasi Dimasukkan ke Dalam kandang intensif Dipelihara Supaya tidak Menjadi berat Tidak menulariga Populasi yang lainnya Nah ini hal-hal Yang kita lakukan Di lapangan Seperti itu Deteksi Dini penyakit Kemudian Melalui pengujian Deteksi Dini Segera Pisahkan Dari populasi Nah vaksinasi Menjadi hal yang penting Cangkupan vaksinasi Juga menjadi hal yang Sangat penting Nah sahabat semuanya Saya melakukan Investigasi Terkait dengan Kematian Pedet Ini di tahun 2018 Bahwa kematian Pedet Pada sapi Bali Yang terintegrasi Dengan sawit Ini meningkat Dari tahun ke tahun Grafiknya seperti ini Ini terjadi Pada salah satu Kabupaten Yang mana Terintegrasi Dengan sawit Nah kemudian Ketika kita melakukan Kontrol di lapangan Kita melakukan Investigasi di lapangan Rata-rata Adalah Kondisinya Adalah Blod Blod Di daerai Atau Berak Darah Ini terjadi Kejadian berak darah Pada pedetnya Nah ini Kejadian cukup banyak Menyebar hampir Di seluruh Kecamatan Sahabat semuanya Nah setelah kita Lakukan Investigasi Salah satunya Dengan pengambilan Sample Sample VSS Nah ini kita Ambil Sample VSS nya Isinya macam-macam Kecacingannya Kemudian ada Di dalamnya adalah Emyria Emyria cukup tinggi Yaitu kejadian Koksidiosis Sahabat semuanya Selain Sumber Ekolik Blankoliform nya Dan kemudian Ketika kita Lakukan penelian Lebih lanjut Bahwasannya Faktor-faktor Yang berisiko Salah satunya adalah Perkawinan secara alami Sapi yang dikawinkan Secara alami Di lahan sawit Ini hampir 9 kali Pedetnya mati Kemudian yang kedua Adalah The warming Pengobatan cacing Sapi yang tidak pernah Diobati cacing Maka Kemungkinan besar Pedetnya mati Jauh lebih tinggi Kemudian yang ketiga Dimana pedet itu Dilahirkan Pedet yang dilahirkan Di lahan sawit Pada musim hujan ini Tiga kali Peluannya menjadi Mati Nah Sahabat semuanya Mengingat bahwa Sapi-sapi Integrasi sapi-sawit Ini minumnya Ya sembarangan Ada di kubangan-kubangan Lahan rumput Di kubangan-kubangan Sawit Yang mana mungkin Minumannya adalah Minuman-minumannya Sudah tercemar Dengan e-coli Dengan coliform Sehingga tadi Di hasil pengujiannya Di pengujiannya itu Cemaran e-coli Coliformnya cukup tinggi Di air minumnya Nah ini yang menyebabkan Salah satunya adalah Kejadian diharinya Tinggi sekali pada pedet Sementara kalau diharinya Tinggi sekali pada pedet Ya pasti Dipastikan Angka kematiannya Akan juga meningkat Sahabat semuanya Maka Yang paling penting Dilakukan adalah Satu SOP kelahiran Lahirkan di tempat yang Kering Yang nyaman Bersih Sehingga ketika Bunting 7 bulan 8 bulan Sudah harus dikandangkan Ke kandang-kandang intensif Dijaga kelahirannya Diawasi kelahirannya Kemudian SOP Tentang Pemberian Obat cacing Pada induk Sebelum perkawinan Dan segala macam Juga harus dilakukan Nah yang penting juga Setelah melahirkan Harus pastikan Dia mendapatkan Susu kolostrum Dari induknya Tadi Kandang Dilahirkan di kandang Yang bersih Kemudian diberikan Kolostrum Terus Penanganan Penanganan Tali pusar Harus penting Nah contoh Ketika memang Bunting tua Harus ditempatkan Di kandang-kandang Yang bersih Kemudian Pemberian obat cacing Kemudian Yang terakhir Salah satunya Tadi ada faktor Yang berisiko adalah Perkawinan alami Perkawinan alami Sangat Memungkinkan Terjadinya Inbreeding Sehingga Pedat-pedat yang Lahir lemah Ini tidak bisa Dihindarkan Nah sahabat semuanya Itu sekilas Terkait dengan Integrasi sapi-sawit Yang memang Ada kelebihan Dan kekurangannya Termasuk Di dalamnya adalah Kita Sangat susah Mengendalikan Penyakit Salah satunya Kematian Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih